Pendekar Baja Jilid 35 Entah berapa lama sudah lalu, akhirnya Miaoji mengangkat kepala, remang-remang terlihat wajah Simlong tetap tenang, sungguh kesabaran sukar ada bandingannya. Apa yang lagi kau pikirkan tanya Miaoji tak tahan. Dalam keadaan begini, sebaiknya apapun jangan kau pikir, ujar Simlong. Tapi, tapi apakah kita masih ada kesempatan untuk kabur? Selama hayat masih dikandung badan selama itu pula ada harapan, ujar Simlong dengan tersenyum. Namun berapa lama lagi kita dapat hidup suara Miaoji terasa parau. Melihat gelagatnya Pek Fifi tidak ingin membunuh kita, kalau tidak, tentu dia takkan mencegah tindakan Khoai Lokong dengan kata-katanya itu. Mungkin dia merasa belum cukup menyiksa kita, sedangkan untuk menyiksa kita harus dilakukan pada waktu kita masih hidup. Makanya diatakan membunuh kita secara tergesa-gesa. Tapi hidup semacam apa bedanya dengan mati, bahkan lebih baik mati saja, seru Miaoji. Ada bedanya, ujar Simlong. Asalkan masih hidup, jelas berbeda dengan mati. Makanya jangan kita menyesal dan mencercah diri sendiri, kita harus membuat Pek Fifi merasa berharga menyiksa kita, dengan begitu barulah kita dapat hidup terus. Ia tersenyum, lalu menyambung lagi, selain itu juga diperlukan keyakinan, yang terpenting adalah percaya kepada diri sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus yakin dan sanggup hidup terus. Hanya hidup saja yang paling berharga bagi manusia. Miaoji memandangnya, memandangi wajah yang kelihatan lembut, namun selamanya tidak pernah menyerah itu, memandangi senyumnya yang tidak pernah tunduk di bawah siksaan apapun. Angin meniup dengan dasyatnya, menderu-deru serupa jerit setan iblis yang hendak merenggut nawa orang. Mendadak dari depan berkumandang suara teriakan lantang, berhenti, berkemah. Berhenti dan berkemah di sini. Suara aba-aba itu berturut-turut dari depan berkumandang terbawa angin menuju ke belakang, kafilah unta itu akhirnya berhenti seluruhnya. Tapi Simlong dan Miaoji masih ditahan di dalam tenda kecil ini, agak lama kemudian barulah mereka dipindah keluar. Selama menunggu ini mereka tidak mendengar sesuatu suara, tidak ada berisik orang bicara, juga tiada suara sesuatu benda digeser, terlebih tiada sesuatu suara ketokan dan sebagainya. Tapi sekarang dapat dilihat mereka kemah Koei Lokong yang megah itu sudah dipasang di balik sebuah bukitan pasir untuk menghindari angin puyuh. Di kedua sampingnya ada pula beberapa kemah yang lebih kecil. Orang-orang lelaki mengantar mereka ke sebuah kemah yang paling kiri, di dalam kemah penuh macam-macam barang yang tak teratur. Di pojok sana meringkuk satu orang, ternyata Jit-Jit adanya. Memang Jit-Jit sedang menantikan kedatangan Simlong, demi melihatnya, sorot metesi nona tampak penuh rasa duka dan harap-harap cemas. Sayangnya Simlong justru digusur ke pojok kemah yang lain, meski jarak mereka tidak terlalu jauh, tapi dalam pandangan Jit-Jit rasanya seperti terpisah di ujung langit sana. Meski dia menggunakan segenap tenaganya tetap tidak mampu menggeser ke sana sejengkal pun. Terpaksa ia hanya dapat menyentuhnya dengan sinar matanya yang mesra saja. Jangan marah padaku, Simlong, apa yang terjadi ini bukan kehendakku, kata Ong Linghoa dengan menyesal. Simlong tersenyum, tidak ada orang yang menyalahkanmu. Meski aku berada di dalam satu kemah bersama dia, tapi aku merasa sangat tersiksa, tutur Linghoa dengan menyengir. Terus-menerus dia mendelik padaku, rasanya dia ingin sekali gigit memutuskan kerongkonganku. Ia berhenti sejenak, lalu menyambung, baru sekarang ku tahu begini besar ketakutan bila dibenci seorang. Meski dia hanya mendelik padaku, tidak urung aku berkeringat dingin. Kau takut padanya, tanya Miaoji tak tahan. Dengan sendirinya bukan ku takut padanya, ku gentar kepada sinar matu yang penuh rasa dendam dan benci itu, sungguh mengerikan, tutur Linghoa. Pernah ku dengar orang bilang kekuatan yang lebih menakutkan daripada cinta di dunia ini adalah dendam. Baru sekarang ku buktikan ucapan ini memang tidak salah. Ya, tidak salah, kekuatan yang paling besar di dunia ini adalah dendam, tiba-tiba seorang menimpali. Lengap suaranya pek visi pun muncul. Dia memakai jubah panjang beledu warna emas, rambutnya yang terurai diikat dengan seutas peta warna emas sehingga kelihatan serupa putri gurun yang paling cantik. Senyuman manis masih menghiasi wajahnya, tapi matanya yang jeli itu justru gemerdat menampilkan cahaya yang seram mengerikan. Ia menyapu pandang wajah setiap orang, lalu berkata, Nah, sekarang tentu kalian sudah dapat merasakan betapa rasanya dendam. Tidak ada yang menjawab, saking geregetan jip-jip sampai tidak sanggup bicara lagi. Perlahan vivi bicara pula, caraku memperlakukan kalian hanya supaya kalian mencicipi bagaimana rasanya dendam dan benci. Sebelum ini, pernahkah kalian benci kepada seorang? Ia mendekati jip-jip, lalu berucap, Dan sekarang, apakah benar kau benci padaku? Jip-jip mengertak gigi dan melototnya tanpa bersuara. Kularan kau naik seekor unta bersama simlong, dalam pandangan orang lain urusan ini adalah soal kecil, tapi bagimu tentu soal besar dan kau jadi benci merasuk tulang padaku, ucap vivi pula dengan tertawa. Ya, betul, ku benci, ku benci padamu, teriak jip-jip. Padahal aku cuma memisahkan simlong darimu dan engkau lantas begini benci padaku, ujar vivi. Tapi coba bayangkan, manakala ibumu dipaksa selama hidup tidak dapat bertemu dengan orang yang dicintainya sebab dia telah dinodai orang sehingga malu bertemu lagi dengan dia, akhirnya dia justru ditinggalkan pula oleh orang yang telah mencemarkan dia itu. Vivi kelihatan emosional, dengan beringasnya menyambung pula, dan jika engkau adalah anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan kotor itu, dari dendamnya kepada orang yang membuatnya nelangsa dalam hidup ini, maka bencinya itu juga dialihkan kepadamu. Sebab itulah begitu engkau dilahirkan segera hidup dalam kebencian dan diliputi dendam tanpa cinta kasih, sampai satu-satunya orang yang paling ngerat denganmu, yaitu ibundamu juga benci padamu, padahal engkau sendiri sama sekali tidak berdosa. Mendadak ia jambret baju jit-jit dan berteriak histeris, nah, coba bayangkan, jika kira begitulah engkau dibesarkan, lantas apa yang akan kau lakukan? Aku, aku, terharu juga jit-jit. Hektometer, si ocia yang biasa dimanjakan seperti dirimu tentu tidak dapat membayangkan hal yang kuceritakan ini, ucap Vivi pula dengan senyum pedih. Sebab itulah baru terjadi tidak dapat menumpang seekor unta bersama kekasih mulantas kau rasakan sebagai hal yang paling menyedihkan dan ingin kau sayat-sayat orang yang memisahkan kalian itu. Tidak ada pikiranku yang demikian itu, ucap jit-jit dengan menunduk. Vivi tersenyum, katanya sambil melirik simlong, jika dia menyatakan tidak ada pikiran begitu, mulai besok bolehlah dia berada satu tenda dengan Ong Ling Hoa saja. Habis berkata ia lantas melangkah pergi dengan gemulai. Sampai lama di dalam kemah tiada orang bersuara. Tapi ada orang mengantarkan makanan dan air minum serta menyuapi mereka makan minum, tapi mereka tetap tidak berbicara. Entah selang berapa lama lagi, Mioji menghela nafas dan bergumam, dia memang gadis yang sampai detik ini aku sendiri tidak tahu apakah harus sayang atau benci padanya, mungkin, dia harus dikasihani. Pada saat itulah mendadak di luar kemah ada cahaya terang. Sebatang panah berapi meluncur ke atas memecahkan kegelapan angkasa. Bunga api yang membara buyar tertiup angin sehingga mirip hujan cahaya. Segera melayang pula panah berapi kedua ke angkasa raya. Dengan sendirinya simlong dan lain-lain yang berada di dalam kemah tidak dapat melihat pemandangan yang indah itu. Mereka cuma mendengar dening panah yang meluncur ke udara berturut-turut, terdengar pula di kejauhan ada suara teriakan dan bentakan orang berkumandang terbawa angin. Apakah yang terjadi gumam Ling Hoa dengan kening bekernit? Jangan-jangan ada orang menyerbu kemari ujar Mioji. Memangnya siapa yang berani main gila dengan koelokong kata Ong Ling Hoa. Simlong termenung sejenak, katanya kemudian, meski betul begitu, tapi penduduk di daerah utara sini kebanyakan belum tinggi budayanya, bila mana melihat rombongan koelokong yang mencolok ini, bukan mustahil mereka ingin tahu dan coba mengganggunya. Betapapun kejadian ini kan menguntungkan kita ujar Mioji dengan tertawa. Hektometer juga belum tentu, jengek Ling Hoa orang biadapkan dapat berbuat apapun. Pada saat itulah mendadak seorang menyelingap masuk, dandanannya ringkas dan perawatkannya jangkung, sinar matanya mencorong terang, jelas dia ini jago nomor satu dari pasukan angin puyuh itu. Seketika Mioji mendelik, mau apa kau datang kemari? Jago nomor satu itu tersenyum, Ong Ya mengundang kalian keluar. Tengah malam buta, memangnya ada urusan apa ucap Sin Long dengan tertawa. Mungkin di luar segera ada tontonan menarik, kan sayang jika kalian tidak ikut menyaksikannya ujar si jago nomor satu. Selain itu, Ong Ya juga ingin Sin Kong Cu menyaksikan kelihayan beliau. Di luar kemah suasana sunyi senyap, setiap orang sama berselimut tebal dan berbaring, jelas sama tidur dengan nyenyak. Di dalam kemah Koei Lok Ong yang megah itu terlihat ada cahaya lampu, tapi suasana juga hening, dan Sim Long berempat justru duduk di bawah bayang-bayang kemah yang gelap. Suara teriakan dan bentakan tadi semakin dekat. Sekonyong-konyong timbul juga suara derapan kaki kuda yang ramai, segerombol penunggang kuda dengan golok panjang terhunus menerjang tiba. Orang-orang yang tadi kelihatan sedang tidur itu sering tak melompat bangun, rupanya dibalik selimut sudah siap busur dan panah, segera terdengar busur melenting dan terjadi hujan anak panah. Dari balik gundukan pasir di sekeliling sana juga muncul lelaki kekar yang tidak sedikit. Seketika rombongan penyerbu itu terjeblos di dalam kepungan. Ada yang berteriak-teriak sambil memutar senjatanya, ada yang menjerit dan terjungkau dari kudanya. Ada pula yang langsung menyerbu keperkemahan, tapi segera dua barisan pengikut keilokong memapak mereka. Kedua regu ini bergolok dan membawa perisai yang terbuat dari rotan, golok mereka selalu mengincar kuda musuh. Maka dalam sejenak saja terdengarlah suara ringkik kuda dan jerit tangis serta suara nyaring beradunya senjata menggema angkasa gurun. Terjadilah banjir darah di gund pasir. Sementara obor pun sudah dinyalakan, tertampak para penunggang kuda itu sama memakai sepatu bot dan bermantel, muka pakai kedok kain putih, golok mereka berbentuk melengkung. Meski dalam sekejap itu di pihak penyerbu ini jatuh korban sangat banyak, namun sisanya pantang menyerah, mereka masih terus menerjang ke depan. Salah seorang anak buah keilokong memapak maju dengan mengangkat perisai, sekonyong-konyong penunggang kuda itu mencabut sebatang lembing dari pelana kudanya, sambil berteriak dia terus menikam. Betapa tajamnya lembing itu, tameng rotan ternyata tidak mampu menahannya, kontan orang itu terpantek di tanah. Penunggang kuda itu masih terus menyerbu ke dalam kemah keilokong. Tiba-tiba terdengar suara seret disertai berkelebatnya sinar pedang, si jago nomor satu pasukan angin puyuh melayang lewat, seketika kepala si penunggang kuda tersisa separuh saja. Darah lantas munkerat, namun penunggang kuda itu tidak terguling, kuda masih terus menerjang ke depan dan tampaknya segera akan menyerbu ke dalam kemah. Tiba-tiba terdengar suara seret pula, si jago nomor satu kembali melayang tiba dari sana, sinar pedang berkelebat, kaki kuda sama terkutung dan roboh terjungkal sambil meringkit. Tampaknya inilah jago tempur dari barat, ternyata memang gagah berani, ujar Miaoji. Tapi anak buah keilokong juga tidak lemah, kata Ling Hoa. Dalam keadaan demikian baru, kentara mereka adalah pejuang yang sudah gemblengan dan tidak dapat diremahkan. Ya, terlebih si jago nomor satu angin puyuh itu, bukan saja kungfunya lain daripada yang lain, kecerdasannya juga sangat tinggi, kelak orang ini pasti akan menjadi tokoh yang tidak boleh diabaikan, ujar Simlong. Tengah bicara, ratusan prajurit dari barat sudah tersisa separuh saja. Mendadak dari kejauhan ada suara trompet, serentak kawanan penyerbu itu bersuit, kuda berputar terus membedal kembali ke sana. Minggir, berikan jalan supaya mereka kabur, teriak si jago nomor satu. Debu pasir mengepul tinggi, suara teriakan riuh itu pun menjauh, pasir kuning yang telah berlumuran darah itu penuh bergelimpangan mayat dengan golok melengkung berserakan. Sungguh pertempuran banjir darah kata Miaoji dengan gegetun. Hanya pertempuran semacam ini masakah masuk hitungan di gulun pasir tiba-tiba seorang menanggapi dengan gelap tertawa. Dengan langkah lebar Koei Lokong muncul dari kemahnya, sambil meraba jenggotnya ia berteriak, Wahai Liong Kui Hong, jika berani ayolah maju, mari kita coba-coba siapa yang lebih unggul. Liong Kui Hong tanya Simlong. Ya, kawanan penyerbu ini adalah gerombolan bandit yang paling kuat dan berpengaruh di gunung pasir sini, pemimpinnya berjuluk Liong Kui Hong, angin puyuh naga, juga hanya dia saja yang berani coba-coba merecoki aku, kata Koei Lokong pula dengan tertawa. Orang macam apakah dia tanya Miaoji? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan dia, jawab Koei Lokong. Apakah inilah serbuan mereka yang pertama kepada mutanya Miaoji pula? Koei Lokong tertawa, tuturnya, mereka menganggap aku telah menduduki wilayah kekuasaan mereka, maka setahun yang lalu mereka sudah sering mengganggu ke sini. Cuma Liong Kui Hong itu mungkin juga gentar kepada namaku, mana dia berani langsung bergebrak denganku. Sebenarnya Liong Kui Hong juga seorang tokoh ajaib di gunung pasir ini, konon orang ini pergi datang tanpa meninggalkan jejak, siapapun tidak pernah melihat wajah aslinya. Terdengar Koei Lokong berkata pula, biarpun Liong Kui Hong sering mengganggu kemari, tapi serbuan besar-besaran seperti hari ini memang baru pertama kali ini terjadi. Tampaknya sekarang meski mereka telah mundur, tapi pasti tidak rela dan malam nanti tentu akan datang lagi. Meski berjumlah cukup banyak orang mereka yang menyerbu ini, namun jelas bukan kekuatan induk mereka, ujar Simlong. Dan tokoh utama atau otak mereka tentu berada di belakang sana untuk mengatur siasat, makanya begitu mendengar suara trompet segera mereka mengundurkan diri. Koei Lokong berkeplok tertawa, haha, Simlong memang tidak malu sebagai Simlong, memang betul, serbuan gelombang pertama ini hanya bersifat menjajaki kekuatanku saja dan tidak bermaksud mencari menang. Sebab itulah begitu suara trompet berbunyi segera pasukan mereka ditarik mudur tanpa peduli kalah atau menang. Ai, untuk penjajakan harus mengorbankan jiwa sebanyak ini, apakah imbalan ini tidak terlalu mahal ujar Miaoji dengan gegetun? Di medan perang, yang diharap hanya menang, peduli korban banyak apa segala, memang nyat terhitung apa hanya beberapa puluh lembar nyawa saja ujar Koei Lokong dengan tertawa. Tapi orang yang menggunakan tipu dan siasat demikian bukankah terlalu kejam? kata Miaoji pula. Sebagai seorang komandan, kalau tidak berhati keras, mana bisa menjadi panglima perang ujarong Linghoa? Tampaknya Liong Kui Hang ini bukan cuma mahir mengatur peperangan, tapi akalnya jelas juga tidak lemah. Justru ingin kulihat betapa tinggi kepandainya, seru Koei Lokong dengan tertawa. Dan begitu berhenti suara tertawanya, mendadak ia membentak dengan dengis, periksa prajurit yang menjadi korban. Cepat si jago nomor satu pasukan angin puyuh tampil ke muka dan melapor, sudah diperiksa, ongnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Koei Lokong. Yang tewas tujuh orang dan luka-luka tiga belas orang, korban seluruhnya dua puluh orang, lapor si nomor satu. Tapi pihak lawan jatuh korban berjumlah seratus tujuh belas orang. Koei Lokong termenung sejenak, tiba-tiba ia bertanya, eh, kemana perginya nonapet? Tecu tidak melihatnya, sahupsi nomor satu. Apakah barisan sudah teratur baik? Tanya Koei Lokong. Sesuai perintah Hong ya sudah, Tecu bagi menjadi enam belas barisan dan empat regu pemanah, empat regu bergolok, empat regu perisai dan empat regu petombak, semuanya dipimpin oleh ketujuh anggota angin puyuh. Pengintai sudah diatur? Sudah, dua puluh orang di bawah pimpinan Samteh sudah berangkat sejak tadi, lapor pulasi nomor satu. Bagus, kata Koei Lokong puas. Cahaya api gemerdep, pasir berhamburan tertiup angin, bayangan manusia bergerak di sana-sini, suasana diliputi ketegangan. Koei Lokong berdiri santai di luar kemah, gumamnya, medan perang, inilah medan perang yang memabukan setiap pahlawan dari zaman kuno hingga sekarang, rasanya aku pun. Huh, tempat seperti neraka ini masakah dianggap memabukan, jengek cujip-jip. Koei Lokong tertawa, haha, rangsangan di medan perang masakah dapat dirasakan oleh anak perempuan serupa dirimu ini. Bila mana kau pegang kekuasaan besar, nasib beratus ribu orang tergantung kepada keputusanmu dalam sekejap, perasaanmu waktu itu tentu sukar lagi dilukiskan. Kesenangan yang kau dapat pun sukar diganti oleh apapun. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari kejauhan muncul sesosok bayangan melayang datang secepat terbang. Para penjaga sama membentak, Hai, siapa? berhenti. Keparat, masakah aku saja tidak dikenal lagi terdengar bayangan orang itu tertawa ngikik. Di tengah suara tertawa merdunya pek, Vivi sudah hinggap di depan Koei Lokong. Sekarang dia sudah berganti baju yang singsat, mukanya juga memakai cadar sutra tipis. Koei Lokong tertawa cerah, aha, kemana kau pergi? Memang sedang ku khawatirkan akan dirimu. Vivi menyingkap cadarnya dan menjawab dengan tertawa, silakan Ong Ya menerka. Wah, jangan-jangan kau pergi menyelidiki keadaan pasukan Liong Kui Hong. Ai, Ong Ya memang orang maha berbakat, urusan apapun tak dapat mengelab dobi metu Ong Ya, seru Vivi sambil berkeplok tertawa. Liong Kui Hong bukanlah kau bandit biasa, ujar Koei Lokong dengan suara lembut, kau pergi sendirian, bila terjadi apa-apa lantas bagaimana? Ai, untuk apa engkau harus menyerempet bahaya kere begini? Gembong iblis yang maha kuasa ternyata juga bisa berubah lembut di depan Pek Vivi. Dari sini terbuktilah bahwa Pek Vivi memang mempunyai daya pikat maha besar. Terdengar Vivi berucap dengan tertawa, diriku kan sudah milik Ong Ya, andaikan mati bagi Ong Ya juga tidak menjadi soal. Apalagi, kalau cuma orang-orang begitu saja masa mampu membunuhku? Haha, betul, seru Koei Lokong sambil berkeplok tertawa. Kenapa ku lupa Yeuleng Kiong Chu kita yang pergi datang tanpa meninggalkan jejak, kalau cuma seorang Liong Kui Hong saja mana terpandang olehnya? Yang menakutkan memang bukan Liong Kui Hong, ujar Vivi. Yang menakutkan tentu saja engkau, bukan? Ah, kenapa Ong Ya jadi bergurau denganku? Pada saat menghadapi pertempuran seru kan perlu juga santai untuk mengendurkan saraf. Tapi orang yang menakutkan yang kumaksudkan itu bukan Liong Kui Hong melainkan seorang lain lagi. Memangnya siapa tanya Koei Lokong, agaknya ia jadi tertarik. Kun Su, penasihat militer, mereka, jawab Vivi. Kun Su, Koei Lokong berkerut kening Liong Kui Hong juga mempunyai seorang kunsu. Kenapa selama ini tidak pernah ku dengar? Dan dari mana kau tahu hal ini? Dengan sendirinya dapat ku dengar dari anak buah Liong Kui Hong? Apalah yang kau dengar? Dari percakapan mereka yang ku dengar secara diam-diam, nyata Liong Kui Hong dipandang mereka sebagai pahlawan pujaan maha hebat, tapi terhadap kunsu itu mereka terlebih memuja serupa malaikat. Memangnya bagaimana bentuk kunsu mereka itu tanya Koei Lokong. Kemah kediaman Liong Kui Hong dan kunsu itu dijaga dengan sangat ketat, siapapun jangan harap akan menyusup ke sana. Dengan sendirinya aku pun tidak dapat melihat dia. Apakah telah kau peroleh namanya? Tanya Koei Lokong lagi. Diam-diam ku pancing keluar seorang pengintai mereka, lelaki itu cukup kepala batu juga, betapapun ku paksa dengan kekerasan dan ku pancing dengan harta benda tetap dia tidak mau buka mulut. Tentu engkau mempunyai care baik untuk membuatnya buka mulut, ujar Koei Lokong dengan tertawa. Vivi tersenyum manis. Memang tidak sulit bagiku untuk membuatnya bicara, begitu ku singkap cadarku dan tersenyum padanya, maka apapun dituturkan seluruhnya. Koei Lokong merabah jenggot dan tergelak, ya, tentu saja bicara, di dunia ini mana adalah lelaki yang tahan terhadap senyumanmu. Kenapa tidak ada, sedikitnya ada dua-tiga orang di sini, seru jip-jip gemas. Koei Lokong tidak menggubrisnya, katanya pula, dan apa yang diceritakannya? Menurut keterangannya, kuncu itu seorang tokoh misterius, belum lama dia masuk dalam komplotan Liong Kui Hong, selain Liong Kui Hong menaruh kepercayaan penuh kepadanya, orang lain juga sangat kagum padanya. Cuma sepanjang hari orang ini selalu memakai mantel hitam, bahkan mukanya memakai kedok sehingga siapapun tidak tahu wajah aslinya. Siapa namanya tanya Koei Lokong? Dia tidak bernama, tapi mengaku berjuluk Hoksiu Suciya, juta penuntut balas, tutur Vivi sekata demi sekata. Koei Lokong melengat, Hoksiu Suciya. Jangan-jangan dia mempunyai dendam apa-apa terhadapku. Sebabnya Liong Kui Hong melakukan serbuan besar-besaran ini jangan-jangan atas hasutannya. Tampaknya memang begitu, ujar Vivi. Dia mengaku berjuluk Hoksiu Suciya dan menyembunyikan nama aslinya, juga tidak mau memperlihatkan wajah aslinya kepada umum, setiap gerak-geriknya selalu misterius, jangan-jangan dia sudah kukenal kata Koei Lokong. Apakah Hongya tidak dapat menerkas siapa? dia tanya Vivi. Bahwa dalam waktu singkat dia dapat membuat bandit besar semacam Liong Kui Hong itu menaruh kepercayaan penuh kepadanya, juga dari tindak tanduknya jelas dia seorang yang cerdas, licin dan juga keji, sungguh aku tidak dapat menerkas siapa aslinya dia. Musuhmu terlampau banyak, dengan sendirinya tak dapat kau terkas siapa dia, E.J. Jit-jit. Karena pikirannya lagi melayang jauh, Koei Lokong tidak menghiraukan ucapan Jit-jit, kembali ia tanya Vivi, selain itu, apapula yang dapatkah selidiki? Kuliat pengikutnya, selain pasukan yang baru kembali dari kekalahan di sini, jumlah mereka tidak ada 200 orang, tampaknya tidak begitu kuat. Oh, jumlah mereka tersisa kurang dari 200 orang, agaknya aku telah menilai terlampau tinggi terhadap dia, ujar Koei Lokong. Sebab itulah saat ini mereka pun tidak berani sembarangan bergerak, mereka seperti lagi menunggu kesempatan. Namun semangat tempur mereka sangat tinggi, agaknya masih hendak melancarkan serangan kedua, tutur Vivi. Gemerdep sinar metu Koei Lokong, serunya, menunggu kesempatan. Hektomekar, masa akan ku beri kesempatan kepadanya? Habis apa rencana ong ya tanya Vivi? Mengatasi lawan lebih dulu, menyerang sebagai pertahanan, serbu dia dalam keadaan belum siap, ujar Koei Lokong. Vivi berkeplok, haha, memang betul. Serbu dia selagi belum siap dan tentu akan menang. Siasat ong ya memang sukar dibandingi orang lain. Wahai sinlong, coba lihat bagaimana dengan rencanaku ini ucap Koei Lokong tiba-tiba sambil menoleh. Ya, memang tidak malu untuk disebut sebagai berbakat panglima perang, ujar simlong dengan gegetun. Masa cuma berbakat panglima perang saja kata Koei Lokong. Memangnya panglima perang dari zaman dulu hingga sekarang adakah yang dapat melebih diriku? Ya, kalau bicara tentang keji dan ketekunan memang tidak ada yang melebihimu, ujar simlong. Itu dia, cukup pujian sepatah kata simlong saja melebih sanjung puji ribuan kata orang lain, seru Koei Lokong dengan tertawa. Mendadak ia membentak, ambilkan arak. Akan ku tuangkan arak bagi ong ya, ucap Vivi dengan senyum mengciurkan. Koei Lokong bergelak tertawa, setelah ku minum arak segera akan ku serang dia sehingga kalang kabut. Segera Vivi menuangkan secawan arak penuh dan disuguhkan dengan tangan sendiri. Sekali tenggak Koei Lokong menghabiskan isi cawan itu, lalu membentak, di mana nomor satu? Petsu siap seru si nomor satu sambil tampil ke muka. Atur pasukan, siap tempur, teriak Koei Lokong. Si nomor satu mengiakan. Belum lagi dia mengundurkan diri, tiba-tiba terdengar derapan kuda lari, seorang penunggang kuda muncul secepat terbang. Kawanan penjaga sama membentak, siapa itu? Turun. Penunggang kuda itu mengibarkan bendera putih dan berteriak, atas perintah pangcu, ku datang untuk minta menyerah. Si nomor satu tertawa, katanya, haha, belum lagi bertempur mereka sudah menyerah. Kening Koei Lokong bekernyit, bentaknya, biarkan dia kemari. Cepat penunggang kuda itu membeda kudanya ke depan, lalu melompat turun dan menyembah, kasihan Ong Jaya. Kasihan Ong Jaya. Apakah kalian mau menyerah? Tanya Koei Lokong. Berulang-ulang orang itu menyembah, kebesaran Ong Jaya laksana rembulan dan matahari di angkasa, pangcu kami menyadari cuma cahaya kunang-kunang saja sukar menandingi cahaya matahari, sebab itulah hamba diutus kemari untuk minta menyerah, selanjutnya kami rela di bawah perintah Ong Jaya. Koei Lokong bergelap tertawa, haha, Liong Kui Hang tidak malu sebagai seorang pintar, jika sekarang dia tidak menyerah, sebentar lagi mungkin kalian akan mati tak terkubur. Mohon ampun, Ong Jaya, seru orang itu sambil menyembah pula. Baik, sekarang boleh kau pulang, suruh mereka berbaris dan berlutut di tanah, segera ku datang menerima penyerahan kalian, kata Koei Lokong. Terima kasih atas budi kebaikan Ong Jaya, orang itu memberi hormat pula, lalu mengudurkan diri, sekali cemplak ke atas kudanya segera dilarikan kembali ke sana. Sesudah orang itu pergi, dengan tertawa Koei Lokong berkata, Wahai, Liong Kui Hang, apakah benar kau seorang cerdik? Vivi memandangnya dengan tersenyum, katanya, apakah Ong ya? Ya, tentu saja ku siap menyerbu mereka, teriak Koei Lokong mendadak, suara tertawanya pun lenyap. Jika mereka mau menyerah, mengapa kita menyerangnya pula ujar si nomor satu dengan bingung? Jika mereka siap menyerah, tentu mereka terlebih tidak berjaga-jaga, kesempatan ini justru akan kugunakan untuk menyikat mereka habis-habisan, ucap Koei Lokong dengan bengis. Aha, Ong ya memang berpandangan jauh, kata si nomor satu dengan kejut-kejut girang. Siasat tidak melarang kelicirkan, membasmi musuh harus tuntas, inilah gaya pekerjaanku selama ini, seru Koei Lokong dengan tertawa. Betul, sambung si nomor satu. Orang semacam ini tentu saja tidak boleh dibiarkan hidup, membabat rumput harus sampai akar-akarnya. Dengan langkah lebar Koei Lokong menuju keluar, serunya, sisakan dua regu untuk menjaga di sini, selebihnya ikutku serbu musuh, bila mana musuh sudah disikat habis, boleh coba siapa lagi yang berani memusuhi diriku. Begitulah Koei Lokong dan Pek Fifi lantas berangkat dengan membawa pasukannya. Angin meniup semakin kencang. Sungguh keji dan kejam Koei Lokong ini, omel Miaoji. Simlong tersenyum, katanya, tapi kali ini mungkin tidak akan terjebak. Terjebak? Miaoji menegas dengan heran. Ya, kepergiannya ini tentu akan menubruk tempat kosong, kata Simlong. Miaoji tambah heran, memangnya kenapa pernyataan menyerah Leong Koei Hang ini jelas cuma pura-pura belaka, ujar Simlong dengan tertawa. Kau lihat orang yang diutus kemari itu, meski dia berlagak takut-takut, tapi gerak-gerik dan tutur katanya cekatan, sama sekali tidak ada tanda gugup dan takut, mana bisa menyerah dengan sungguh hati. Tapi, tapi mereka, mereka sembari pura-pura menyerah, di lain pihak juga mengerahkan pasukannya, asalkan pihak Koei Lok Ong menubruk ke sana, mereka pasti juga akan menyerbu ke sini, tutur Simlong dengan tertawa. Ini namanya licik dibalas licik, gigi dibayar gigi. Kiranya tipu yang mereka gunakan adalah memancing harimau meninggalkan gunung ujar Miaoji dengan tertawa. Betul, kata Simlong. Tapi dari mana mereka tahu Koei Lok Ong? Tampaknya kunsu mereka itu selain tipu akalnya tidak di bawah Koei Lok Ong juga sangat kenal watak lawannya ini, sebelumnya sudah diperhitungkan kemungkinan apa yang akan dilakukan, makanya diatur tipu begini. Kedua orang ternyata sama liai dan sama pintarnya, ujar Jit-Jit tertawa. Cuma Koei Lok Ong hanya tahu pihak sendiri dan tidak paham pihak lawan, maka pertempuran ini dia pasti akan kalah, kata Simlong. Betul, dia kenal watak Koei Lok Ong, sebaliknya siapa dia belum lagi diketahui Koei Lok Ong, tanpa bertempur Koei Lok Ong memang sudah kalah, tukas Miaoji. Jika Koei Lok Ong mempunyai kunsu serupa Simlong tentu dia takkan kalah, ujar Jit-Jit dengan tersenyum bangga. Dia hanya pintar membuat dan omong besar, padahal dia tidak dapat membandingi sebuah jari Simlong pun. Tiba-tiba Ong Ling Hoa mendengus, Hek Tometer, semoga kunsu itu tidak sepintar Simlong, mudah-mudahan juga terkaan Simlong tidak kena. Jika kunsu itu mengaku berjuluk Hoksiu Suciya, bila bertarung dengan Koei Lok Ong, dapat dibayangkan dia pasti akan menang, kalau tidakkan julukannya akan berubah menjadi Seng Si Suciya, duta pengantar mati ujar Simlong dengan tersenyum. Bila mana dia sepintar dugaanmu, tentu kita pun akan celaka, ucap Ling Hoa dengan menghela nafas panjang. Jit-Jit melengat, kenapa kita bisa celaka? Ling Hoa tidak bicara lagi, melainkan cuma memandang ke depan. Tidak jauh di depan sana ada beberapa orang bergolok sedang merondam-bondar mandir mengawasi gerak-gerik mereka, cuma apa yang mereka bicarakan tidaklah terdengar. Setelah Jit-Jit berpikir sejenak, mendadak air mukanya berubah dan berkata, ya, betul, kita bisa celaka. Oh, masa betul tanya Simlong. Coba bayangkan, jika pasukan berkuda Liong Kui Hang menyerbu kemari, penjaga di sini pasti tidak mampu melawan mereka, dan kalau Hoksiu Suciya datang untuk menuntut balas sesuai julukannya, tentu dia akan menisikat, segala sesuatu di sini pasti akan disapu habis. Betul, tak kala mana kita pun pasti akan terbunuh semua, tukas Miaoji. Biarpun kita berusaha memberi penjelasan pasti juga takkan dipercaya mereka. Jika begitu, lantas bagaimana baiknya, Simlong tanya Jit-Jit khawatir. Jangan gelisah, ujar Simlong dengan tersenyum. Bisa jadi kita masih ada harapan akan hidup. Bicara sampai di sini mendadak ia berteriak, Hai, kawan yang berada di sana, maukah coba kemari sebentar? Para peronda itu saling pandang sekejap, tampaknya komat kamit sedang berunding, kemudian ada dua orang menuju ke sini, yang seorang bertubuh tinggi besar, seorang lagi kurus jangkung. Untuk apa kau panggil kami? Tanya si kekar dengan garang. Angin di sini meniup terlampau kencang, apakah boleh kami minta pertolongan to'ako agar kami dipindahkan ke belakang sana yang terhalang dari tiupan angin serta sukalah memberi kami beberapa lembar selimut, pinta Simlong dengan sopan. Si kekar terkekeh, He he, orang sama bilang engkau ini lelaki baja, tak tersangka tubuhmu lebih lemah daripada anak darah, angin saja tidak tahan. Meski di mulut berolok-olok, tapi sikapnya kelihatan akan memenuhi permintaan Simlong. Si kurus ikut bicara, Ongya berulang memberi pesan kepada kita bahwa beberapa orang ini lebih daripada siluman rase, kita disuruh jangan gegabah. Kukira tidak perlu kita guberis permintaannya. Si kekar menjawab, kulihat mereka pantas dikasihani, apalagi sekarang mereka tidak dapat bergerak sama sekali, memangnya apa yang dapat mereka perbuat atas diri kita. Apa salahnya kita berbuat amal sedikit? Engkau berkuasa jengek si kurus. Jika atau aku tidak berkuasa, biarlah. Belum lenyap ucapan Simlong, mendadak si kekar berteriak, dengan sendirinya aku berkuasa, yang bertanggung jawab juga aku. Dengan marah-marah ia menuju ke sana dan memanggil lagi tiga orang temannya, serentak Simlong berempat dipindah ke belakang kemah yang terhalang dari embusan angin. Cahaya lampu juga tidak dapat menyinari mereka. Setelah orang-orang itu pergi, tak tahan Jit-Jit berkata, di sini mungkin juga tidak aman. Dengan sendirinya tidak aman, tapi kan jauh lebih baik daripada di depan sana, ujar Simlong. Jika tetap berada di sekitar kemah ini, di depan dan di belakang kan tidak banyak bedanya. Tentu ada bedanya, kata Simlong. Di sini tidak diterangi oleh cahaya lampu, pada waktu pasukan Liong Kuihang menerjang tiba tentu takkan memerhatikan tempat ini. Yang paling penting, bagian depan kemah ini terpantek sangat kencang, bagian belakang menggandul, bila mana pasukan Liong Kuihang menerjang kian kemari, sedikitnya tali tambatan kemah ini akan tertebas putus dan kemah ini akan emruk, karena berat belakang, kain kemah akan roboh ke belakang dan kita pasti juga akan tertutup di sini. Jit-Jit tertawa senang, belum lagi dia bicara ongling hoa lantas berucap dengan gegetun, A.I. Disinilah letak keunggulan Simlong, yaitu cermat dan teliti, tindakannya terhadap setiap urusan sangat mendetail, setitik pun tidak terlepas dari pemikirannya. Kecuali dia, tidak pernah kulihat ada orang dapat berpikir secermat ini. Bicara sampai di sini, mendadak terdengar suara gemuruh kuda lari dari sana, agaknya semula rombongan penunggang kuda itu berjalan perlahan, sesudah dekat baru mendadak di pedal secepatnya. Ternyata benar sudah datang, kata Miaoji. Dugaan Simlong memang tidak keliru, tukas Jit-Jit dengan tertawa, tertawa yang mengandung kejut, entah girang atau khawatir. Segera terdengar teriakan panik para penjaga tadi. Penjaga itu menyangka Koei Lokong pasti akan menang, saat ini pihak musuh mungkin sudah tersapu bersih, mimpi pun mereka tidak menduga akan terjadi perubahan, demikian. Penjagaan mereka memang sudah kendur, bahkan ada di antaranya sedang mengantuk, sesudah musuh menyerbu tiba barulah mereka melompat bangun dengan gugup dan bingung mencari senjata masing-masing, ada juga yang menjerit kaget karena tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pada itu suara teriakan serbu sudah mengema angkasa, pasukan berkuda menerjang datang dengan cahaya golok gemerlapan serupa gelombang laut mendampar tiba. Anak buah Koei Lokong ada yang belum sempat meraih senjata sudah keburu kepala di penggal musuh, ada yang belum sempat memanah, tahu-tahu dada sudah ditembus tombak. Seketika keadaan menjadi kacau, anak buah Koei Lokong menjadi panik dan banyak yang terinjak-injak oleh pasukan berkuda itu. Terdengar ringkik kuda dan jerit tangis membuat orang ngeri. Serentak sebagian anak buah Koei Lokong melarikan diri. Tapi belum lagi berapa jauh mereka mendadak seorang membentak di depan, melarikan diri di garis depan hukumannya mati, ayo berhenti. Suara bentakannya tidak keras, tapi mengandung semacam nada yang membuat orang merinding. Beberapa orang itu sama ketakutan, waktu mendongak, tertampak di atas gundukan pasir sana berdiri dua penunggang kuda berjajar. Kedua ekor kuda mereka berwarna hitam dan putih, yang berkuda putih berikat kepala putih dan berkedok putih pula, semuanya serba putih, serupa badan halus dari neraka. Yang bermantel hitam juga menunggang kuda hitam, ikat kepala hitam dan berkedok hitam, kecuali sinar matanya yang serupa maco hantu itu ada bagian putihnya, seluruh tubuhnya sama diliputi warna hitam yang misterius. Jika si penunggang kuda warna putih serupa badan halus, si penunggang kuda warna hitam adalah setan dari neraka. Kedua penunggang kuda ini sama diliputi hawa pembunuhan yang menyeramkan. Saking ketakutan beberapa lelaki itu tidak sanggup merangkak bangun, dengan suara gemetar mereka bertanya, Siah, siapa kalian? He he, masakah tidak dapat kau terkas siapa deriku ucap si penunggang kuda putih? Hah, jangan, jangan engkau inilah lionkuihang seru orang itu. Betul, ucap si penunggang kuda putih dengan tertawa. Waktu pandangan lelaki itu beralih ke arah si penunggang kuda hitam, mendadak ia bergemetar, Kau, kau. Berulang ia menyebut kau, tapi tidak dapat melanjutkan, sorot metu si penunggang kuda hitam seakan-akan dapat membetut sukma. Hoksiu suciya, tidak pernah disangsikan lagi penunggang kuda hitam inilah si duta penuntut balas. Meski hal ini sudah diketahuinya, tapi tidak dapat diucapkan. Walaupun orang-orang itu ingin lari, celakannya kaki seperti tidak mau menurut perintah lagi. Kalian sudah tahu siapa dia? Tanya lionkuihang dengan tertawa. Beberapa orang itu sama mengangguk dan tetap tidak sanggup bersuara. Kalau sudah tahu, apakah kalian masih ingin hidup? Serentak beberapa orang itu menyembah dan berseru dengan gemetar, Ang, ampun, mohon, mohon ampun. Kalian minta ampun padaku baru sekarang si penunggang kuda hitam berucap sekata demi sekata. Ya, mohon, mohon. Mendadak si penunggang kuda hitam mendengus, suaranya dingin mengerikan, kebetulan ujung kedoknya tersingkap sedikit. Coba kalian lihat siapakah aku? Sekilas beberapa orang itu seperti melihat setan, tubuh mereka tambah menggigil dan menjerit bersama. Hah, kiranya eng, engkau. Baru saja mereka bersuara, mendadak tiga titik sinar tajam menyambar keluar dari mantel hitam, terdengar plak-plak-plak tiga kali, semuanya mengenai dada mereka. Sambil menjerit ketiganya lantas loboh terkulai. Metu si penunggang kuda hitam sama sekali tak berkedip, sorot matanya yang dingin menampilkan rasa senang, sikapnya serupa orang yang baru menggites mati tiga ekor semut dan sama sekali bukan soal baginya. Liong Kuihang lantas berseru dan tertawa, haha, sungguh senjata rahasia yang cepat dan jitu. Si penunggang kuda hitam hanya mendengus saja tanpa menoleh. Meski selama ini engkau tidak mau memperlihatkan kepandayanmu, tapi dari caramu menyambitkan senjata rahasia ini sudah dapat kuduga engkau pasti orang yang mempunyai asal-lusul tertentu, mengapa engkau mesti menyembunyikan asal-lusul sendiri tanya Liong Kuihang dengan tertawa. Kembali si baju hitam hanya mendengus saja. Sementara itu ketiga orang yang masih berkelojotan tadi sekarang sudah tidak bergerak lagi, jelas nyawa mereka sudah hamblas. Liong Kuihang memandang mereka dan berkata pula, sebelum mati ketiga orang ini seperti mengenali dirimu, bukan? Lagi-lagi si baju hitam hanya mendengus. Kenapa anak buah Koei Lokong bisa kenal padamu? HMK dengus si baju hitam pula. Tanpa terasa Liong Kuihang memandang sorot metel orang yang dingin tajam itu, tiba-tiba ia menghela nafas. Selama sebulan ini tentunya dapat kau rasakan kuanggap dirimu sebagai sahabat sejati, mengapa segala urusanmu tetap kau rahasiakan bagiku? HMK, kembali si baju hitam mendengus. Malahan, sampai saat ini namamu saja tidak kau beritahukan padaku. Kan cukup asalkan kau tahu dapat ku bantu padamu mengalahkan Koei Lokong. Ia memandang jauh ke depan sana, ke medan perang yang sedang berlangsung pertempuran sengit dan pembunuhan tanpa kenal ampun itu. Bara balas dendam sedang berkobar dalam rongga dadanya. Betul, sebenarnya cukup bagiku asal sudah tahu hal ini, engkau memang sudah berhasil mencekik leher Koei Lokong dan memberinya pukulan maut, ujar Riong Kui Hong. Tidak, lehernya belum ku cekik, baru ekornya saja yang ku linjak. Ini belum terhitung pukulan maut, pukulan yang mematikan harus kulakukan pada babak terakhir. Apapun juga sekali ini sudah cukup membuatnya kesakitan, ujar Riong Kui Hong dengan tertawa. Sejak kemunculan Koei Lokong mungkin belum pernah dia rasakan pukulan seberat ini. Soalnya nasibnya memang lagi mujur, jengek si baju hitam. Dan sekarang nasibnya mungkin akan berubah jelek, ujar Riong Kui Hong. Betul, nasibnya memang akan berubah, cuma belum juga terhitung buruk, kata si baju hitam. Sebab apa? Sebab belum lagi kutemukan satu orang. Menemukan satu orang? Riong Kui Hong menegas dengan bingung. Ya, jika dapat kutemukan, maka nasib Koei Lokong akan benar-benar maha buruk. Mencorong sinar mata Riong Kui Hong, tanyanya cepat, siapakah orang ini? Tidak kau kenal, kata si baju hitam. Tapi, tapi dimanakah akan kita temukan dia? Jika orang ini tidak mau unjuk diri, siapapun di dunia ini takkan menemukan dia. Riong Kui Hong menghela, nafas, tapi dia belum lagi putus asa, ia tanya pula, apakah dia akan muncul di sini? Mungkin, kata si baju hitam. Jika sudah bertemu, harap diminta agar dia suka membantuku. Hektometer, orang ini serupa naga sakti yang sukar diraba jejaknya, hanya dirimu masakah juga ingin menarik dia bekerja bagimu jengek si baju hitam? Riong Kui Hong melenggong, tapi engkau, dibandingkan dia, memangnya terhitung apa diriku ini. Tapi semoga dia juga tidak akan ditarik ke pihak Kauai Lok Ong. Jika dia bekerja bagi Kauai Lok Ong, saat ini kita berdua tentu sudah mati tak terkubur, ujar si baju hitam. Hah, masakah dia begitu lihai terkesiap juga Riong Kui Hong? Sungguh sayang tak dapat kulukiskan betapa tinggi kufu dan betapa cerdik kebintarannya. Adakah hubungan baik antara Kauai Lok Ong dengan dia? Tanya Liong Kui Hong cepat. Satu-satunya orang yang ingin dibunuhnya ialah Kauai Lok Ong, tutur si baju hitam. Hah, kejut dan girang Liong Kui Hong, gumamnya, sungguh aku rela memenggal sebelah tanganku asalkan dapat mengetahui saat ini dia berada di mana. Kukira, dia pasti takkan berada terlalu jauh, ucap si baju hitam dalam pada itu suara teriakan dan jeritan sudah mulai meredah. Anak buah Kauai Lok Ong yang ditinggalkan berjaga di sini sudah berubah menjadi mayat. Ketika seorang penyerbu membedal kudanya lewat di samping kemah, segera kemah megah yang melambangkan kemauhan dan wibawa itu emruk, lampu pun jatuh dan api berkobar. Dalam sekejap saja api lantas menjalar, seketika perkemahan anak buah Kauai Lok Ong itu berubah menjadi lautan api. Teriakan dan sorakan kemenangan menggema angkasa, terkadang terdengar juga suara rintihan yang luka parah, mayat bergelimpangan terinjak-injak kaki kuda dari darah membasai gulun pasir. Sorot metu si baju hitam yang membarat tadi mulai padam, katanya kemudian dengan dingin, Kauai Lok Ong sudah waktunya pulang. Tarik pasukan tanya Liong Kui Hong. Ehem, jawab si baju hitam. Segera Liong Kui Hong membunyikan terompet tanduk dan mengumpulkan anak buahnya. Pertempuran ini tidak banyak jatuh korban di pihaknya, beratus penunggang kuda bersorak-sorai memuji kebesaran Liong Kui Hong atas kemenangan ini. Liong Kui Hong tertawa senang. Apakah tidak terlalu dini tertawa senang sekarang jengek si baju hitam? Seketika Liong Kui Hong berhenti tertawa, memangnya apa yang perlu kita lakukan sekarang, harap Kun Su suka memberi perintah. Mundur ucap si baju hitam. Semangat tempur pasukan kita sedang berkobar, masakah mundur malah? Ya, ku bilang mundur ucap si baju hitam sekata demi sekata. Liong Kui Hong menghela nafas, baiklah, mundur juga boleh, cuma, setelah mundur tentu akan merendahkan semangat tempur pasukan, jika Kauai Lok Ong mengejar. Anak buah Kauai Lok Ong menggunakan unta, kata si baju hitam. Kenapa jika menggunakan unta? Sama sekali Kauai Lok Ong tidak menduga lawan akan menyerangnya, kalau tahu tentu dia takkan menggunakan unta, sebab meski unta tahan menjelajah jauh, tapi untuk kejar-mengejar dan serang-menyerang tidak selincah kuda. Kenapa kita tidak, tidak melabrak dia saja sekarang? Hektometer, memangnya Kau Kira Kauai Lok Ong itu orang macam apa jengek si baju hitam? Orang macam apapun dia, jika serangannya ini menubruk tempat kosong, tentu tidak akan malu dan gemas, pasukannya pasti akan patah semangat dan pulang dengan lesu, kan kebetulan bagi kita untuk memberi pukulan terlebih keras? Hektometer, jika Kau ukur dia seperti orang biasa, mungkin kalian akan mati tak terkubur, jengek si baju hitam. Setelah dia menubruk tempat kosong, dia takkan malu dan marah, sebaliknya pasti akan menyusun kekuatannya terlebih rapi. Sedangkan anak buahmu kan sudah lelah setelah pertempuran ini, sedikit banyak anak buahmu akan tinggi hati atas kemenangan yang diperoleh. Dalam keadaan letih dan lengah, menghadapi lawan yang mengalami kekalahan dan nekat, pasti pihakmu akan kalah habis-habisan. Ah, betul juga. Liong Kui Hang mengangguk-angguk. Kalau tidak diberi petunjuk Gun Su, sungguh kami bisa mati tak terkubur. H.M.K. jengek si baju hitam. Liong Kui Hang termenung sejenak, lalu bertanya pula, dan sekarang kita harus mundur kemana? Meski tampaknya kita mundur, yang benar kita justru menyerang, jawab si baju hitam. Menyerang kemana? Ke sarang Kui Hang. Kejut dan girang Liong Kui Hang, tapi gerak-gerik Kui Hang sangat misterius, siapa yang tahu akan sarangnya? Kutahu, kata si baju hitam sekata demi sekata. Aha, bagus, seru Liong Kui Hang. Sekarang dia berada di sini, sarangnya tentu kosong tak terjaga, serbuan kita dapat menyikat mereka habis-habisan. Ayo berangkat, kata si baju hitam sambil memutar kudanya. Segera Liong Kui Hang memberi aba-aba, pasukan berangkat. Di tengah suitan dan ringkik kuda yang ramai, segera pasukan bergerak berbondong-bondong ke sana. Kemah induk yang megah itu memang betul sudah ambruk dan menimpa simlong berempat, meski tertindih oleh kain kemah yang berat itu, tapi mereka justru mengembus nafas lega. Habis itu suasana menjadi sepi, suara kuda lari makin jauh dan akhirnya tidak terdengar lagi. Selang sejenak pula barulah jip-jip merasa lega, desisnya, simlong. Karena tertutup kain tenda, ia tidak dapat melihat apapun. Untunglah lantas terdengar suara jawaban simlong, ternyata segalanya dapat kau terka dengan tepat. Mana bisa salah, jika dia salah hitung, mana kita dapat hidup sampai sekarang ujar Miaoji. Tak tersangka kunsu itu memang seorang tokoh mahalihai sehingga Kuai Lok Ong dapat ditipunya, ujarong Ling Hoa dengan gegetun. Wahai simlong, dapatkah kau terka siapa dia? Saat ini memang sukar kupastikan, jawab simlong. Tiba-tiba jip-jip berkata pula, aneh, mengapa mereka bisa mundur? Sesudah lawan disikat habis, kenapa tidak mundur ujar simlong tertawa? Dan mengapa mereka tidak mengadakan pertempuran menentukan dengan Kuai Lok Ong, pada waktu mereka mendapat angin tanya jip-jip. Hah, jika kau jadi kuncu liong kuihong, tentu dia bisa celaka, kata simlong dengan tertawa. Sebab apa tanya jip-jip? Kuai Lok Ong kan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, sesudah mengalami kegagalan ini tentu dia akan menyusun kembali kekuatannya dan membangkitkan semangat tempur anak buahnya, sebaliknya setelah liong kuihong mendapat kemenangan, pasukannya pasti tinggi hati dan lengah, bila bertempur lagi secara terbuka, pihaknya pasti akan kalah. Ya, betul, tentu hok siu suciya itu juga sudah memikirkan hal ini, dia memang sangat liai, seru jip-jip. Cuma sekali ini bila Kuai Lok Ong mengejar. Kuai Lok Ong takkan mengejar, kata simlong. Sebab apa tanya jip-jip? Di dunia ini mana ada unta yang lebih cepat daripada lari kuda kata simlong. Tapi berlari di gurun pasir masa kuda dapat mencapai jauh? Memangnya mereka tidak dapat berganti kuda ujar simlong tertawa. Betul juga, tertawa juga jip-jip. Sudah lama liong kuihong menguasai gurun ini, untuk mengganti kuda tentu sangat mudah baginya. Ong Ling Hoa berkata, ku pikir jika hok siu suciya itu sedemikian memahami Kuai Lok Ong, ku yakin dia pasti juga tahu sarangnya, saat ini kebetulan dia dapat menyerang sarangnya yang tak terjaga itu. Jika betul begitu, Kuai Lok Ong sungguh bisa celaka, kata Miao Ji. Mereka takkan celaka, kata simlong. Pada waktu dia menang justru kau bilang dia akan celaka, sekarang gak akan celaka berbalik kau bilang diatakan celaka, memangnya apa alasanmu? Sarangnya itu kan pangkalannya yang sudah berakar kuat, mana mungkin dibiarkan orang mengetahuinya, ujar simlong. Sekalipun dia keluar, di sana tentu sudah disiapkan segala sesuatu untuk menahan serangan musuh, kalau tidak kan bukan lagi Kuai Lok Ong namanya. Tapi hok siu suciya itu bisa jadi juga sangat paham seluk-beluk siasat Kuai Lok Ong, kata Ling Hoa. Urusan penting begini kecuali diberitahukannya kepada orang lain, kata simlong. Biarpun hok siu suciya itu tergesa-gesa ingin menuntut balas, jika terburu nafsu, bisa jadi dia sendiri akan celaka. Ah, belum tentu, jengek Ling Hoa. Mendingan simlong tidak berkomentar, sekali dia bicara, ku kira harus kau percaya kepadanya, ujar Miaoji dengan tertawa dia sendiri tidak mungkin malam tambah larut, angin semakin kencang dan pasir berhamburan. Rombongan Kuai Lok Ong tadi diam-diam meneruskan perjalanan, tapak unta yang berjalan di gulun pasir tidak banyak menimbulkan suara. Dengan sendirinya keleningan unta juga sudah dicopot. Dari jauh tertampak sebuah kemah berdiri di depan sebuah bukit pasir, sekelilingnya terlihat bayangan orang sama duduk diam. Itu diada si stifi. Turun. Kuai Lok Ong memberi tanda, lalu ia memberi aba-aba, sebu. Si nomor satu dari pasukan angin puyuh segera mendahului memimpin anak buahnya menerjang ke depan. Di mana pedangnya menebas seketika kepala manusia terpenggal. Tapi si nomor satu lantas berteriak, wah, celaka, kita tertipu. Ternyata orang yang kelihatan duduk di situ semuanya orang-orangan terbuat dari ikatan rumput. Anak buah Kuai Lok Ong sama tercengang, anggota angin puyuh sama melongo bingung. Inilah tipu memancing harimau meninggalkan gunung, seru vivi dengan muka pucat. Kuai Lok Ong berdiri melenggong juga seperti patung, tidak bergerak juga tidak bicara, sikapnya kelihatan beringas. Dengan sendirinya orang lain pun tidak ada yang berani bicara. Akhirnya pek vivi yang bersuara, ayolah lekas kita kembali ke sana. Si nomor satu juga menanggapi, ini tentu tipu mereka pura-pura bersuara di timur dan mendadak menggempur ke barat, saat ini perkemahan kita pasti sudah diserbu, jika kita tidak letas kembali ke sana mungkin tidak keburu lagi. Hektometer, biarpun saat ini juga kembali ke sana tetap tidak keburu, ujar Kuai Lok Ong sambil menyeringai. Si nomor satu tidak berani bersuara lagi. Kuai Lok Ong menatap jauh ke sana dan bergumam, Hektometer, hebat benar hok siu suciya itu. Rasanya aku telah meremahkan dirimu. Dengan suara lembut vivi berkata, kalah atau menang adalah kejadian biasa di medan perang, hanya sedikit kekalahan saja apa artinya? Marilah kita lekas kembali ke sana. Jika sekarang kita kembali ke sana, kita jadi benar-benar terjebak olehnya, kata Kuai Lok Ong. Sebab apa tanya vivi? Tidakkah kau lihat mereka sama lesu dan patah semangat desis Kuai Lok Ong? Matelumlah, selama mereka ikut padaku memang belum pernah mengalami kekalahan di medan laga, sebab itulah hati mereka sama ragu sangsi, jika sekarang kita kembali dengan tergesa-gesa, bila musuh terus menyambut kita dengan gempuran dasyat, tentu pasukan kita akan tambah wancur. Pertimbangan Ong ya memang tepat, ujar vivi, cuma mendadak kau Ailok Ong bergelak tertawa pula dan berkata, hahaha, memangnya kalian mengira aku benar-benar terjebak oleh mereka? Tergerak pikiran vivi, ia tahu apa maksud Kuai Lok Ong, segera ia pun mengikik tawa dan berkata, ya, dengan sendirinya ku tahu Ong ya tak dapat tertipu. Apalah yang ku lakukan ini memang sengaja ku beri rasa enak bagi mereka, supaya mereka lupa daratan dan lengah, dengan begitu aku akan dapat menghajar mereka dengan lebih dasyat, tutur Kuai Lok Ong dengan tertawa keras. Meski sekali ini dia berhasil menyerbu perkemahan kita, memangnya terhitung apa? Yang ku tinggalkan di sana kan cuma anak buah yang sudah tua dan lemah, kekuatan yang sebenarnya kan ikut kita ke sini. Karena ucapannya ini, anak buahnya serentak sama bersemangat lagi. Ya, dengan sendirinya Ong ya takkan kalah selamanya, ucap vivi. Serentak anak buahnya juga bersorak, ya selamanya Ong ya tak terkalahkan, hancurkan liong kuihong. Matilah dia. Ayolah anak-anak, mari kita serbu kembali ke sana, coba lihat apakah mereka berani menghadapi kita seru Kuai Lok Ong. Haha, mereka pasti akan lari menjawat ekor sorak orang banyak beramai. Hanya dengan beberapa patah kata saja Kuai Lok Ong sudah dapat menggambarkan kekalahan sendiri menjadi kekalahan orang lain sehingga semangat anak buahnya yang sudah patah itu terbangkit kembali. Meski wajah pek vivi kelihatan tersenyum, di dalam hati diam-diam ia merasa gegetun, untuk menumpas orang ini sungguh tidak mudah. Dilihatnya Kuai Lok Ong berseri-seri, anak buahnya juga melangkah dengan gagah, kafilah unta itu berbondong-bondong kembali ke arah sana. Sungguh ajaib, keajaiban yang diciptakan Kuai Lok Ong. Tidak lama kemudian dapatlah Kuai Lok Ong melihat perkemahan sendiri yang terbakar itu. Vivi menghela nafas, aku tidak sayang urusan lain kecuali satu hal saja. Kau maksudkan Simlong tanya Kuai Lok Ong dengan tersenyum. Membiarkan Simlong mati, kera beginikan sangat sayang, ujar Vivi. Mestinya hendak ku peralat dia, habis itu akan ku bikin dia mati konyol dengan segala macam siksaan. Jangan khawatir, dia pasti takkan mati, ucap Kuai Lok Ong dengan tertawa. Dia kan tidak dapat bergerak, bila pasukan Liong Kui Hang menyerbu ke sana dan membakar kemah kita, mustahil dia dapat menyelamatkan diri, kata Vivi. Orang lain tidak bisa, dia tentu bisa, ujar Kuai Lok Ong. Tapi mustahil dia. Jika Simlong tidak mampu membuat dirinya tetap hidup tentu dia takkan bernama Simlong. Angin meneru-deru, di tengah asap yang masih mengepul, mayat bergelimpangan berlepotan darah. Di bawah cahaya api kelihatan muka yang beringas dan keadaan yang mengerikan. Menyaksikan kawan-kawannya sudah mati semua, anak buah Kuai Lok Ong menjadi jar lagi, ada yang kelihatan gemetar. Segera Kuai Lok Ong berteriak lagi, lihatlah, musuh kan sudah lari menjawat ekor. Huh, cuma mereka saja masa berani menghadapi kita secara terang-terangan. Ayo, kejar teriak orang banyak. Jangan tergesa-gesa, memangnya mereka dapat lari ujar Kuai Lok Ong. Ia menyapu pandang sekejap sekelilingnya, mendadak ia berseru pula, lekas singkap tenda induk itu, Simlong pasti tertutup di bawahnya. Semoga dia belum mati terbakar, ucap Vivi dengan tertawa. Simlong pasti tidak akan mati terbakar semudah itu, Tukas Kuai Lok Ong dengan cepat api dapat dipadamkan. Dengan sendirinya dipadamkan dengan pasir. Di gurun pasir air tidak nanti digunakan untuk memadamkan api, biarpun jenggot terbakar juga takkan disiram dengan air. Si nomor satu sedang sibuk memimpin anak buahnya, memeriksa ransum dan air minum yang masih tertinggal. Di gurun pasir air merupakan urat nadi manusia. Sekarang Simlong asyik minum air. Kuai Lok Ong lagi memandangnya sambil mengelus jenggot, katanya tiba-tiba, pada waktu sebelum serbuan Liong Kui Hong, tentu engkau telah berusaha minta orang memindahkan kalian ke belakang kemah, bukan? Simlong tersenyum dan menjawab, Betul. Meski keadaannya sekarang sangat runyam, namun senyuman khas tetap menghias wajahnya. Kalau tidak melihat sendiri tentu takkan percaya orang yang baru lolos dari maut itu masih dapat tersenyum. Jika begitu, tentu sebelumnya sudah kau perhitungkan kemungkinan serbuan Liong Kui Hong, bukan tanya Kuai Lok Ong pula. Betul, jawab Simlong. Dan tidak kau katakan pada aku? Soalnya engkau tidak tanya, jawab Simlong. Kuai Lok Ong menatapnya dengan sorot metel, tajam, sampai sekian lama mendadak ia berteriak lagi, baik, sekarang ku tanya padamu, menurut pendapatmu, saat ini Liong Kui Hong dan pasukannya lari kemana? Mereka bukan lari, pihak yang menang perangkan tidak perlu lari, ujar Simlong. Alis Kuai Lok Ong menegak, tapi segera ia bergelap tertawa, ya, betul, mereka bukan lari. Tapi kemanakah perginya mereka? Apakah perlu kau tanya padaku? Sekarang juga ku tanya padamu. Bila seorang memukul ular, bagian mana yang akan dihajarnya? Bagian leher tepat di bawah kepala. Di mana bagian fatal mutanya Simlong? Gemerdep sinar metu Kui Lok Ong, mendadak ia tergelak pula, haha, bagus. Simlong memang tidak malu sebagai Simlong. Haha, bila mana tidak ku bekuk dirimu seperti ini, sungguh aku takkan pernah tidur nyenyak dan makan nikmat. Dia terbahak-bahak, lalu berucap pula, Wahai Simlong, apakah kau kira bagian kelemahanku itu mudah diserang? Sekali serang sedikitnya akan membuat cedera tangannya, ujar Simlong tersenyum. Haha, masa cuma tangannya saja yang cedera, mendadak Kui Lok Ong berhenti tertawa dan membentak, di mana si nomor satu. Cepat si nomor satu membedal kudanya ke depan, serunya sambil memberi hormat. Tecu sudah memeriksa perbekalan dan ternyata tidak kekurangan, hanya air minum saja yang cuma cukup untuk persediaan satu hari, maka kita perlu memutar kekuat. Soal ini jangan diurus dulu, ku tanya padamu, ketujuh tempat peternakan kuda yang ku suruh usahakan itu, tempat mana yang berjarak paling dekat dari sini tanya Kauai Lok Ong. Ada yang terdekat, yaitu Pek Liong Tui, Ong Gokan Naga Putih, jawab si nomor satu. Mungkinkah tempat itu diketemukan Liong Kui Hang? Tanya Kauai Lok Ong pula. Kauai Lok Ong, Terima kasih.